Agama ini aslinya kata Rasulullah, agama itu mudah. Mudah kalau pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Agama ini menjadi berat itu ketika kita tidak ikhlas dalam menjalannya. Yang kedua adalah ketika kita ngerjakan agama ini tidak sesuai dengan ketentuan, tuntunan Rasulullah SAW. Ada banyak tambahannya, itu yang menjadikan susah kan biasanya seperti itu. Menjadikan berat. Aslinya kalau kita tahu standar, itu ringan semua, agama ini ringan. Yang berat itu adalah tambahan-tambahannya. Akiko itu ringan. Paling habis berapa toh kambing? Beli yang jantan. Kalau tidak mampu, ya yang bertina. Bagikan tetangga kamu, sudah kan, beres seperti itu. Kalau tidak mampu, artinya kalau bagikan tetangga itu, banyak itu untuk beli bumbu macam-macamnya. Kalau ingin ringan lagi, kasih pondok, sudah selesai. Yang penting disembelikan. Agama itu ringan. Demikian juga di dalam walimah nikah, pernikahan. Itu kan hasilnya ringan. Secara tuntunan agama yang dicontohkan Rasulullah SAW kan sangat ringan. Dari sisi mahar ringan. Khairun Nisa, sebaik-baik wanita itu adalah isaruhunna barokah. Khairun Nisa barokah, isaruhunna muqnah. Sebaik-baik wanita yang paling besar barokahnya adalah yang mudah untuk dinikahi. Tidak banyak syarat. Cuma secara adat nanti banyak tambahannya. Harus ngasih begini, begini, begini. Kalau mampu, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak mampu, tinggal kembali kepada agama tadi. Yusrun. Demikian juga walimah. Secara agama, mudah yang penting. Rasulullah berkata kepada siapa? Kepada Abdurrahman bin Auf. Ketika melihat kok ada tanda-tanda habis nikah. Maka beliau katakan, Aulim walobisya. Buatlah walimah, makan-makan. Meskipun hanya menyembeli seekor kambing. Murah. Kambing paling berapa? Satu juta setengah, dua juta. Bahkan Rasulullah SAW dalam tadi ketika menikahi istri-istri beliau. Itu bervariasi. Ada yang seperti itu. Ada yang hanya satu sok gandum. Satu sok gandum itu paling berapa? Tiga kilo. Tiga kilo tepung. Tepung berapa? Satu kilo. Ya murah. Hanya menghabiskan itu untuk makan-makan beberapa sahabat sudah selesai. Sudah selesai. Apakah Rasulullah SAW tidak bisa mengundang para sahabat semua? Sangat bisa. Beliau kepala negara dan beliau Rasul. Beliau manggil, semua pada datang mungkin. Mungkin acara berhari-hari, tapi enggak. Beliau ingin mencontohkan agama itu ringan. Jadi beliau walimah sederhana. Tapi ketika memberikan mahar kepada istrinya, luar biasa. Karena itu untuk menghargai istri. Itu yang tepat kan seperti itu. Berbeda dengan kita. Meskipun beliau tadi menyarankan, mengatakan yang paling banyak barokai itu. Yang paling mudah untuk dinikahi wanita. Itu wanita yang ideal. Tapi beliau ajarkan secara fikli ya. Bagaimana menjadi suami yang ideal. Itu menghargai istri, menghargai wanita. Kasih yang terbaik. Jadi berbeda dengan kita sekarang hari ini. Walimahnya wah, 50 juta. Maharnya seperangkat alat, sholat. Setelah itu enggak punya duit sama sekali. Bingung, mau bulan madu kemana, bingung. Tapi kalau tadi, mungkin 50 juta itu, 10 juta untuk walimah. 40 juta kasihkan untuk ini, modal untuk anak. Untuk mahar, untuk berdua. Nanti dinimati kan, bisa dinimati berdua. Jadi, aslinya enak, mudah. Inadina yusrun, agama itu mudah. Ketika ada yang meninggal juga dengan praktis Islam dalam menjalankan. Segera. Dalam mentaj hisen aja. Praktis. Sudah sholati, kemudian kubur. Sudah praktis. Tidak usaha ada acara macam-macam. Yang membuat berat kan kita mungkin. Secara ini harus nyembeli kambing, nyembeli apa saja. Kalau mampu, tidak ada masalah. Kalau tidak mampu, agama itu yusrun. Jadi, Rasulullah katakan halakal mutanatiun. Selaka binasalah, rugi. Karena nanti ini bertingkat-tingkat di dalam berlebih-lebihan itu. Nilainya, hukumnya juga macam-macam. Ada yang kepada bid'a. Ada yang kepada syirik. Contoh syirik bagaimana? Berlebih-lebihan di dalam menghormati nabi. Sampai kepada minta. Kepada nabi yang sudah meninggal. Ini kan masuk kepada syirik. Jadi, secara ini Rasulullah SAW. Ketika beliau mendapati sebagian umatnya ini mau berlebih-lebihan. Beliau diperintahkan, mereka diperintahkan untuk menghormati nabi. Tapi Rasulullah SAW mewanti-wanti. Mewanti-wanti jangan sampai terjermus. Seperti yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasroni. Terlalu berlebih-lebihan di dalam menghormati nabi. Sampai membangun di atas kuburannya. Dibangun kubah. Kemudian ibadah di situ dan macam-macam. Terima kasih telah menonton!